Ini kakak Duki yang kita bakal bertemu lagi, yang kakak Duki, Duki Anus yang paket nasib. Sore ini kakak Duki akan menyampaikan tentang untuk kakak Duki punya keluarga dan kakak Duki punya kawan-kawan dan semua tentang virus yang corona punya. Jadi yang sudah sepertian orang yang perintah sudah menampakkan kepada kita bahwa kita harus dirumahkan saja. Kerja yang dari rumah juga bisa. Sementara yang ini punya kita harus saling mendengarkan yang dicampaikan orang perintah bahwa kita yang sama-sama yang bisa hidup. Jadi untuk orang yang kakak Duki punya, orang keluarga yang kawan-kawan yang sendiri yang masih yang pikir datang-pikir datang, yang urusan tidak ada urusan pentin terlalu itu, duduk diam-diam sudah di rumah. Kau punya apa yang terlalu pentin ini? Kau ini sebenarnya pentin atau kau hobi? Jalan itu, kesian orang yang di rumah ini. Kau yang pikir, yang kau yang mondar, kau yang mandir datang. Kau datang yang bawa ini karunan yang datang, kesian orang yang di rumah. Orang yang di rumah ini kalau disuruh kenal, satu rumah ini yang habis semua, kesian. Siapa yang mau pijaga, rumah sakit yang pikir, orang yang sehat ini yang urus juga kesian yang mereka ini juga mengorbankan segitu kepada kita, sudah yang keterlaluan. Jadi kita harus menjagakan diri, jangan sampai kita berjangkitkan ini penyakit ini. Karena ini yang kalau orang besar, kalau kita yang kenain orang besar ini, kita masih bisa sendiri. Tapi kalau anak kecil yang kena, dia harus sendirian di rumah sakit karena tidak boleh ada keluarga yang tidak bisa menjagakan dia di rumah sakit. Tidak boleh, nanti yang berjangkitkan. Kesian kalau nanti sementer dia punya bapak yang dia ingat, dia punya eme yang dia ingat bagaimana. Dia menangis sendiri, kesian ini hati ini yang terlalu sakit kalau yang begitu. Penyakit ini karunan tidak baik, paling tidak baik sudah. Nanti yang kita baku bertemu, kita baku dunia, ditelepon saja. Kita juga selama ini kita sudah baku bertemu. Jadi kalau orang perintah yang sudah menampilkan itu, kita yang jangan nyampi datang, nyampi datang. Kau punya pantat ini, taruh diam-diam di rumah. Kenapa kau punya? Kamu pelancelan itu. Kau juga jangan, saya omong kau. Jangan sendiri saja kau, jangan ingatkan diri sendiri. Kasihan kan yang keluarga ini juga, mereka juga bisa korban mengkuk, ini gara-gara kita yang kau yang mondar datang, yang tidak jelas ini. Duduk diam-diam di rumah, orang perintah sudah mengingatkan itu. Itu harus mendengarkan dan saling mencintai yang kita ini. Supaya kita bisa selamat semua. Ini karena dia tidak baik, dia kena dari orang besar, orang yang kecil, orang yang pejabat, orang yang miskin, orang kecil, orang yang kaya, yang miskin. Kena semua, dia tidak bisa palan, dia tidak tahu kau mau siapa, dia yang bisa. Orang yang gereja punya, dia kena semua, tidak pakai palan-palan ini. Saya mau kalau sudah jangkit, eh kasihan. Kita ini korbankan semua, kau punya uang juga tidak perlu lagi itu. Tapi apakah 2 ribu itu? Iya. Yang 2 ribu itu kamu juga perintah dulu. Kamu ini pilih datang, pilih datang. Kamu miskin memang kau miskin. Tadi orang tiap hari, tiap hari kau perintah dulu ini. Penyakitnya ke sana kau yang bawa kau. Orang yang bawa kau kena dari mana kau. Kamu juga harus mengingatkan itu. Kaki-kaki juga ada umat, mendengarkan. Tidak bisa dengar. Kasih hati, sudah.